Selamat pagi, anak-anak semua. Salam hormat, salam sehat, salam inspiratif, paslim abe, maju terus, kangkang mundur. Seperti yang nampak pakai sambal itu. Kita patut bahagia karena kita masih berikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang tata muda maya melalui school class, baik direct yang langsung dari kelas dan kepada kalian yang ada di rumah tentunya. Kita sudah saksikan, kalian amati bagaimana anak-anak seusia kalian yang berada di suatu daerah terpencil, ini di Indonesia, begitu mereka senangnya dan bangga membawa bendera Indonesia dengan kamu lihat dia menggenggam sepatu dan pas. Ini adalah sebuah perjuangan. Bahwa mereka yang ada di darah terpencil saja, mereka senang biasa ingin berangkat ke sekolah. ingin pergi ke sekolah untuk mendapatkan pengetahuan wawasan dan pendidikan. Nah bagaimana dengan kalian yang ada di zona paling enak? internet. Bayangkan di daerah situ tidak ada, tidak bisa dicampur. Mau berangkat sekolah saja, berang sungai seperti itu. Belum lagi kalau ketemu ular buaya dan lain-lain datang berjalan. Nah kalau mereka ketemu buaya, hewan binatang buas, mereka sudah biasa. Nah kalau kalian paling lari, lari terberi diri. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala angga perindah ini. Kita harus selalu senang biasa berterima kasih kepada sesama dan kuncinya hanya satu yaitu kolaborasi. kolaborasi dengan antar teman bagaimana supaya progres yang sedang kalian lakukan ini menjadi bermanfaat. Dan tentunya prestasi kalian mengalami peningkatan. Prestasi yang seperti apa? Ya baik itu prestasi kualitas belajar ataupun kompetensi kalian yang berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan. Atau kemahiran. Nah pertanyaannya, mahir apa kamu? Kamu sudah terampil apa? Sudah bisa membuat apa? Dan seterusnya. Baik. Setelah itu kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan saya beli bibit doa. Bibi doa teman-teman. Bibi doa. Bibi doa teman-teman. Amin. Tuhan, hari ini kita akan belajar melalui sumberkuah. Semoga tidak ada yang lanjut dan tidak ada ketemuan dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih, Evelin. Nampaknya ini juga ada sedikit gangguan karena suara di samping sekolah, di taman ini ada potong-potong oponen. Tetapi tidak jadi masalah karena niat kita belajar, gangguan apapun kita hempaskan. Ya, suara gadok-gadok anggap tidak ada. Yang penting konsentrasi anak. Ini dalam menerima penelajaran. Kita akan bersama-sama menyanyikan melaku kebangsaan Indonesia. Sudah bisa didengar ya? Belum? Baik. Ada sesuatu yang kurang tepat. Terima kasih telah menonton. 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 berpikir, ya jangan hanya diberikan kepada satu orang. Berarti namanya enggak kerjasama. Itu namanya kerja pribadi. Nah, kalau kerjasama, ya berikan ruang kepada teman-teman untuk bisa mengungkapkan pendapatan, untuk bisa mengungkapkan argumennya. Kemudian kita berkebimikaan yang global. Sekarang sudah era globalisasi. Era semua dimana para pelajar sekarang sudah pandai mengoperasikan teknologi. Pegangannya jajet. Jajetnya bagus, punya jutaan, tapi digunakan hanya untuk WhatsApp dan main game. Nah, buat apa? Itu tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tapi apa yang bisa kamu berbuat dari jajet begitu, sehingga kamu menjadi manusia yang produktif. bagaimana kalian menjalani siswa yang memiliki kompetensi tingkat tinggi. Malam tidak, kalian bisa membuat sebuah projek. Progresnya apa dan bagaimana. Silakan dicoba, dan jangan pernah takut. Silakan membuat sesuatu yang baru, inovasi baru. dan tentu kita harus menghargai keragaman. Karena diantara kita mungkin ada yang pandai bikin video, ada yang pandai bikin vlog, ada yang pandai coding, ada yang pandai bikin animasi, ada yang pandai bikin powerpoint. semua bidang itu harus saling menghormati satu sama yang lain. Lalu bagaimana kita harus bernarar kritis. Ini selalu mustahil sampaikan. Bernarar kritis seperti apa? Kamu mempunyai banyak referensi. Referensi-mu banyak sekali. Sehingga mamasan dan pengetahuan yang kalian dapatkan itu luas. Tidak boleh hanya belajar satu sumber hanya melalui satu buku. Tidak bisa. Itu namanya siswa teks buku. Akhirnya isi otaknya hanya satu buku saja. Vitaminnya kurang. Jadi gendul nanti. Maka ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Gerakan bersama bahwa kita harus maju bersama. Memajukan pendidikan. Kita saling menggegap berbotong koyok. Selanjutnya kita juga harus bisa mandiri. Percaya diri. Katakan kalau kamu bisa ya bisa. Nggak perlu lagi. Ditanya ada soal jawabannya seperti apa? Dia tidak mencerpinkan siswa yang mandiri. Belum mencerpinkan siswa profil pelajar Pancasila. Siswa yang memiliki profil citra pelajar Pancasila adalah pemberani bertanggung jawab, disiplin, tertib. Tidak tugas dikerjakan tidak perlu dikerjakan. Apapun bentuknya, tapi tidak hanya memegang jadet saja, jadet ditaruh. Di depan kita lihat setiap hari pegang terus. Disuruh naruh, jadetnya taruh saja. HB-nya kamu taruh saja. Ini kapal yang kurang baik. dan tidak perlu dikerjakan. Selanjutnya, beraklah mulia. Beraklah mulia itu memiliki budi pekerti. Tahu, sopan, santun, dan etika. Kalau ada mister ngomong dikelas, kemudian yang lainnya masih megang HB-CAC itu memang tidak punya etika. Etika belajar garing, etika belajar online itu seperti apa? Ya dilihat. Kalau dalam kelas, lihat dunia. Duduk yang bagus, tangannya diam, duduk yang tenang, yang nyaman. Tapi tangannya ditaruh, diruban, tangannya ditaruh. Tak umekai sama HB-nya. Peringatkan dua kali, tiga kali, tak blokir dapat. Tak bisa dibilang. Mundur, duduknya. Jadi, ada patakrama. Tidak sopan santun, etika. etika daring, etika online itu seperti itu. Tutur kata yang baik. Memiliki nilai keimanan. Itu kita wujudkan. Kita selalu mengawal kegiatan kita dengan berdoa bersama. Ya no? Ini cermin pelajaran kasihan. Ingat-ingat. Kita akan caksikan bersama-sama dan tolong diceremati. Ada video Presiden Republik Indonesia tentang Pancasila saat mengakui Kongres di Amerika tahun 1956. 50-an. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Pancasila means five. Sila means principle. The Pancasila the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are first believe in God. Second Nationalism Third Humanity Fourth Democracy Fifth Social Justice. Oke, itu yang sudah kalian saksikan tadi bersama-sama. Kita sudah mengaksikan bahwa ternyata Pancasila itu bisa berpemandang di mana-mana. Sudah berpemandang di mana-mana. Bagaimana Presiden Putarno dengan suara yang lambang kami berkata Saints Pancasila. Saints is our principle for guiding the our nation. Five principles oleh sebab itu sekarang tanggal 29 besok 31 tanggal 1 tanggal 1 kita teringat di hari 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Mengapa Pancasila itu sakti? Kita lanjutkan pembahasan ini besok sebelum kita mengawali kegiatan BDS. Jadi harapan Mr. Alton dengan hatanya wawasan kebangsaan ini menambahkan nilai nasionalisme itu harus kita genggal. Harus ada di tangan, harus ada di dada ini. Di dada ini. Harus ada Pancasila itu di situ akan ada Pancasila itu di dada Pancasila itu bahwa kita sebagai bangsa yang besar ini harus tahu anak-anak kalian harus mengenal sejarah harus mengenal sejarah perjalanan bangsa panjang ceritanya Indonesia sebelum Indonesia itu disebut sebagai Nusantara. Setelah Nusantara kita itu negaranya bukan Indonesia. Nama Indonesia ini didapatkan dari seorang koko Inggris. Dan sebelum Indonesia ini kita disebut sebagai pemerintah India Belanda. Itu dia. Pemerintah India Belanda. sebab itu pada saat itu zaman itu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang lagu wajib kita bukan Indonesia raya. Lagu wajib zaman dulu mungkin nenek kedua dari kalian itu yang mengalami zaman penjajar bangsa Belanda itu menjelak lagu sampai bisa namanya lagu wajibnya Netherland itu Wilhelmus Panasau Wilhelmus Panasau Berjalan dari Amerika Indonesia Belanda Indonesia mengikuti Kongres dan seterusnya hingga akhirnya tepatkan dalam konferensi Meja Budar dan mendapatkan kemerdekaan hingga kemerdekaan yang dikumantankan karena peristiwa kegalaan Jepang tanggal 6 dan 9 Jepang dibatuhi bom atom sehingga Indonesia bisa merdeka Jepang berantah kekuasaannya sudah kacau balok akhirnya saat itu pendudukan Jepang di Indonesia diambil alih dan diprogramasikan kemerdekaan oleh Binsinyo Soekarno kita akan kupas perjalanan kebangsaan ini selanjutnya besok itu saja yang bisa kita awali pada hari ini semoga apa yang kita dapatkan ini menambah wawasan kebangsaan kalian dan kalian menjadi pelajar Pancasila tentu dalam bertindak dan bertukur kata dalam hidup sehari-hari dalam keluarga di lingkungan sekolah dan masyarakat kalian harus mencerminkan pelajar Pancasila salam inspiratif itu